Intro PPPI Jaya PPPI Jangan PPPI Maju Intro Ya, teman-teman kita cek keberadaan pohonnya Pak Yan. Ternyata kita tadi terinfrasi dengan pohon kecil, ternyata pohon besar di sebuah ini. Ini Pak Yan gimana yang ceritanya? Kan tadi persiapkan pohon demek katanya. Ini kok pohon besar-besar begini Pak Yan? Ya, ini iseng aja Pak Deh. Pengen punya yang besar ya? Ya, pengen punya yang besar. Cuman karena tempatnya terlalu kecil di sini, kasihan juga nanti rencana kita mau pindahkan ke tempat yang lain Pak Deh. Wih, besar begini loh. Kalau segini Pak, harganya berapa? Nah, ini kemarin kita dapatkan harganya tidak begitu mahal. Cuman pengirimannya sangat luar biasa Pak Deh. Kalau nominalnya mungkin ya di kurang lebih sekitar sepuluhan lah jatuhnya. Karena transportnya ya? Ya, transportnya sama apa namanya, dari sananya juga kirimannya juga dari pulau. Jadi dari stafet lah, stafet ceritanya jadinya Pak Deh. Jadi udah berapa bulan Pak Yan? Ini kurang lebih sekitar dua setengah bulan Pak Deh. Tapi udah subur lah dia, sudah subur. Luar biasa juga ya? Ya, daunnya yang ini kecil. Daunnya itu men, saya lihat nih yang kecil gini daunnya yang gede. Perawatnya yang luar biasa ya? Sangat-sangat luar biasa ini Pak Deh. Siang malam saya bergadang Pak Deh. Besar juga nih. Cek lagi keberadaan teman-teman. Nah ini, ini Pak Yan apa fungsi ini Pak Yan? Kok ada air-air ngetesnya? Untuk membasahi ininya Pak Deh, menjaga kelembaban pohon Pak Deh. Pak Deh di alir air gitu? Ya, betul. Jadi terlambat kita nyiram pohon itu sudah basah di media Pak Deh. Apalagi di batangnya gitu loh. Sangat membantu kayaknya, karena situasi di serangan ini kan agak lumayan ekstrim panasnya Pak Deh. Karena memang pinggir pandai ya? Ya, teman-teman ilmu baru lagi nih. Kita berbagi buat teman-teman. Jadi teman-teman untuk antisipasi berkaitan dengan kelembaban pohon. Dan menjaga agar tidak cepat kering. Teman-teman juga bisa menggunakan selang kecil ya? Selang ya, selang. Di aliri air. Jadi airnya mau netes teman-teman. Nah ini sangat menjaga untuk kelembaban pohon. Mengenari hidratasi ya? Ya. Antirin kekeringan kambium. Nah ini pengaruh juga. Teman-teman bisa praktekan seperti ini, nggak masalah juga. Karena di samping itu disampaikan Pak Wayan tadi, karena ada keterlambatan, apa antisipasi keterlambatan nyeram ya? Antisipasi keterlambatan penyeraman. Karena penting sekali kelembaban-kelembaban baru datang untuk menjaga kelembabannya. Betul. Terutama di perjalanan dari jauh. Kadang-kadang aku waduh kan kambiumnya kering Pak Wayan ya? Betul, betul. Ini belum tempatunan sebenarnya? Belum, ini agak terlambat Pak Deh. Mungkin karena dari asalnya dia mungkin ada keterlambatan, mungkin pembungkusannya, pengemasannya kita nggak tahu. Nah mudah-mudahan ini bisa terubes dalam sebulan lah. Kita kasih waktu, kita kan nggak tahu ini Pak Deh. Kadang-kadang Sandigi itu yang saya tahu itu agak sedikit gila Sandigi ini. Dikira mati, tak taunya hidup. Karena di rumah juga dulu pernah ada yang sudah mati, tapi ditanam di tempat yang tidak begitu bagus. Tetapi mungkin karena ada di bawahnya itu, ini kotor-kotoran, apa namanya, sampah-sampah daun. Bisa hidup Pak Deh. Perubus ya ya? Perubus dia Pak Deh. Unik juga ya? Perubus juga. Makanya saya nggak berani Pak Deh, artinya paling tidak batasan waktu saya nggak berani. Menyampaikan sekian bulan-sekian bulan nggak berani Pak Deh. Ya yang penting tetap menjaga kelembapannya. Berarti saya teman-teman bisa praktekan, terima pengiriman dari jauh. Kita cek yang lain lagi. Nah ini yang besar juga ini. Awalnya juga proses gitu Pak Deh ya, pelembapnya dikocor dulu ya. Sama-sama Pak Deh. Setelah tumbuh begini baru dihentiin. Tidak juga Pak Deh, tergantung dari pada cuaca. Tetap tergantung dari pada cuaca. Iya teman-teman baru saya lihat ini lagi. Tetap dari... Oh berarti Pak Yen isi kentong air. Betul. Di NBR. Ya. Jadi kayak impus ya? Betul, betul sekali Pak Deh. Wah ini benar teman-teman. Ya, obatnya juga dari sana. Jadi hemat obatnya Pak Deh. Impusnya air aja. Ada-ada obat lain? Ada, ada. Apa di sini? Yang kalau sementara di Serangnya nih yang saya pakai cuma atonik aja Pak Deh. Atonik? Atonik aja. Berarti isi tonik tuh? Betul Pak Deh. Berarti atonik. Di seher banyak. Dialirin sini ke impus lah namanya ya. Iya. Luar biasa. Pondi impus juga ini. Luar biasa. Saking sayangnya Pak Deh. Iya. Nah seperti ini pelayanannya. Perawatannya luar biasa. Pak Deh kalau nilai jualnya seberapa gini? Sih. Belum begitu paham saya Pak Deh. Karena kita kan baru nih Pak Deh. Jadi dari harga jual itu kita lihat lah artinya tingkat kesulitannya dulu Pak Deh. Yang kita lihat. Kira-kira segini berapa? Siapa tuh udah teman-teman minat ini? Mungkin kalau saya. Mohon maaf Pak Deh. Mungkin kalau saya karena saking cintanya sementara sih. Belum ya? Belum dulu Pak Deh. Terus kalau dijual di beli mana? Pikir-pikir dulu Pak Deh. Pikir-pikir aja dulu. Kalau memang cocok kenapa tidak? Oh gitu ya. Berarti tetap dijual ya? Tetap Pak Deh. Tetap. Teman-teman yang menarik. Yang tertarik silahkan dipinambah Pak Deh. Nah ini Melayu. Mendekat ke yang kecil-kecil ini teman. Nah ini Pak Deh. Ini teman-teman. Bahan-bahan kecil sudah Melayu. Dikemas. Nah dengan gaya style saya seperti ini berapaan Pak Deh? Tapi nggak masuk demik ini? Belum masuk demik ini? Ini nggak masuk demik dia Pak Deh. Karena lebih tinggi daripada 30 dia. Kalau ini kemarin sih udah ada. Karena di sini Pak Deh mohon maaf. Karena ini udah ada yang punya ini. Ya udah yang punya kedua ini. Soalnya saya tanya nih. Badi kalau di sisi-sisi yang ini? Ya udah di keep sama teman Pak Deh. Dari semangat ya? Di keep sama teman ini Pak Deh. Ini besar-besar juga ya? Waktu datang itu berapa pohon Pak Deh? Sekali datangin atau gimana? Bertahap kita Pak Deh. Karena kebetulan juga tergantung dari posisi keuangan Pak Deh. Bertahap Pak Deh. Semakin banyak tabungannya. Semakin banyak pohonnya datang ya. Nah ini yang kecil-kecil banyak. Ini teman-teman udah dikemas dengan port. Dengan style seperti ini. Ini masuk kategori demik juga nih. Udah masuk tuh Pak Deh. Tinggalkan tangan saya ini 20-21. Jadi sini masuk. Masuk kategori prospek juga. Pak Yen kalau segini jual berapa? Kalau yang itu terakhir kemarin kita jual model yang seperti ini. Di angka 700 Pak Deh. Tapi yang sudah rimbun Pak Deh. Sudah rimbun? Ini kan belum rimbun? Belum itu ya 450 lah. Kan tergantung dari pohon ya Pak Deh. Kalau ini udah laku pasti ya? Udah laku Pak Deh. Udah laku. Ini teman-teman yang minat-minat pohon kecil-kecil banyak Pak Pak Deh. Yang model segini udah semua port. 450 ya Pak Deh. Kalau gini murahan lagi ya? Dapat murahan Pak Deh. Karena kan ininya apa namanya dari pot belum reposisi. Kalau begini kan belum reposisi Pak Deh. Kalau ini 250. 250. Segini 250 teman-teman. Yang mau datang silahkan. Masih banyak pilihan. Ini masih banyak pilihan. Yang harga dari 250. Sampai ke berapa juta apa ya? 1.200.000. 1.500.000 Pak Deh. Tergantung dari jenis pohonnya ya. Ini baru reposisi ya? Baru Pak Deh. Baru tadi pagi Pak Deh. Ini gemrong ya? Ya. Karena itulah bedanya di serangan itu Pak Deh. Saya tidak mengerti sampai begini daunnya kesuburannya Pak Deh. Karena mungkin dia memang historinya tinggalnya di rumahnya sendiri Pak Deh. Tinggal laut? Ya betul. Kelebihannya ini seumpur sekali. Nah keluar sini berapa? Kalau ini kita buka harga ya antara 1.200.000, 1.500.000. Tergantung sih Pak Deh. Tergantung dari pohon. 1.200.000. kita cek lagi masih banyak ini ini diantaranya ini berkisaran ya harganya berkisaran seperti yang yang disebutkan tadi kalau ini mungkin ya 1005an lah ini teman-teman ada pohon style alam berbatang 3 jadi dimana posisinya ini dia tuh lengket ya antara batang santu dia tubuh 3 batang nah ini gaya gaya apa nih Pak dibuat ini apa sih namanya lukas ya nama ininya ranting jatuh gitu Pak ranting jatuh ya wah ini gaya-gaya klasik itulah seni Pak nah ini nih ini juga banyak ini bahan-bahan yang ini sini bahan-bahan ada berapa jumlah apa yang semua ada semuanya terakhir udah datangin kurang lebih sekitar 400 pohon Pak deh pohon ya asik juga banyak berarti ini udah di reposisi sudah-sudah Pak deh sudah tinggal tinggal dilihat aja tinggal di pinang tinggal di pinang asik juga teman-teman geraknya berarti kalau saya mungkin bisa potong ini seriakan ke sini dia betul sekali Pak deh betul sekali sudah kecil tapi pedas ya ini juga ngintip geraknya asik juga teman nah ini lekukannya Pak deh tinggal nyumburin tinggal nyumburin cek lain nah ini ini udah persiapan kita nanti kita bawa ke sana Pak deh ya betul sementara belum nanti mungkin setelah kita lepas Pak deh biar ada iconnya kita juga di sana ini keringinnya bagus nih nah ini keringinnya bagus ini keringinnya ini seperti ini keringinnya murni buatan alam bukan kaya manusia bukan ya murni buatan alam ya mana kehidupan pohon ini ekstrim di alamnya ya sehingga keringinnya berlubang seperti ini nah ini pun prosesnya kena air matahari jadi keringinnya betul-betul alam tinggal geraknya sini uri semua keringinnya Pak Yania ini akar Pak Yania ya di belakangnya itu akar Pak deh terus ini gak ada akar kalau di sana gak ada akar Pak deh kita tutup pakai mos biar dingin aja Pak deh untuk menjaga kelembabannya juga Pak deh biar gak keringnya ya siap nah ini juga pun kecil-kecil banyak nih ini berapaan Pak Yan kalau yang ini angkanya 300an Pak deh 300 ribuan Pak deh murah-murah teman-teman jadi teman-teman yang belum siap atau belum persiapkan pondemax untuk mendapatkan sebuah dollar price rumah bisa pinang langsung di kolah ya kolah bonsai kolah bonsai di areal pulau serangan nomor telepon Pak Yania ada nomor telepon ada Pak deh berapa Pak 089 625 739 langsung WA bisa dihubungin siapa lamanya Pak Dendut Pak Dendut FB nya kolah bonsai IG juga kolah bonsai sama nah ini cek lagi nah ini kayaknya nggak dijual kalau yang itu untuk persiapan ikut serta Pak untuk meramaikan demik nanti di pendawa Pak Dendut pegang aja Pak Dendut teman-teman lihat sendiri keringannya dia merebah jatuh ya keringannya betul-betul ini yang menarik kadang-kadang dilihat ya betul keringan alami alami dari alamnya poni ini kering tetapi tumbuh subur betul karena akarnya masuk dia Pak Dendut terkesannya poni tua banget tapi memang di alami tua juga hidungnya juga iya karena kehidupannya mereka kan keras di batu Pak vitaminnya dia cuman kalsium Pak D yang lainnya gak ada kecuali hujan nah ini juga persiapan bagus ini dijual Pak Yan masih mikir jual ini ya masih mikir Pak D besok kita mau reposisi dulu mau di kawat dulu Pak D biar kelihatan demat cantik ini Sumba ini kelak terkini belum dikasih harga jangan buka harga jangan buka harga jangan buka harga banyak sekali kecuali hujan Terima kasih.